Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian RCT yang tentu akan banyak persamaan dengan rancangan penelitian eksperimen sebagaimana video pembelajaran sebelumnya oke, kita akan jelaskan apa itu penelitian rancangannya adalah RCT nah, namun sebelum kita membahas RCT itu apa perlu kami jelaskan bahwa jika Anda mendengar, jika Anda melihat atau jika Anda membaca artikel-artikel dengan desain RCT maka ingat bahwa itu adalah rancangan penelitian eksperimen dalam tinjauan studi epidemiologi kami ingatkan kembali bahwa di dalam rancangan penelitian studi epidemiologi atau penelitian-penelitian klinik khususnya pada bidang kedokteran atau kesehatan atau kesehatan masyarakat ada dua hal yaitu observasional ada eksperimental observasional itu adalah rancangan penelitian yang tidak dilakukan sebuah perlakuan ada jenisnya cross-seksional ada case control ada kohot nah, di dalam epidemiologi studi epidemiologi ada namanya rancangan eksperimental yang dilakukan sebuah indakan atau perlakuan atau eksperimen ada dua rancangan penelitian eksperimen yaitu dikenal dengan RCT yang kedua adalah cluster RCT RCT itu adalah randomized control trial kemudian yang cluster RCT sama jadi cluster randomized control trial nah, dua hal inilah yang sangat identik dengan penelitian namanya eksperimental kalau di jenis penelitian dalam bidang-bidang yang lain kemudian kita melihat pre-eksperimental wasi eksperimental true eksperimental maka sesungguhnya itu ada tidak ada perbedaan yang signifikan namun kita lihat istilah di random atau tidak nah, kita awali dari rancangan penelitian eksperimental khususnya di dalam studi epidemiologi nah, sebelum kita menjelaskan tentang RCT cluster maupun RCT apa itu tipe dari studi eksperimental di dalam studi epidemiologi jadi bukan hanya dua sebenarnya di dalam tipe studi eksperimental nah, studi eksperimental atau nama istilahnya adalah uji klinis di dalam studi epidemiologi ada uji randomized control atau randomized control trial atau RCT ada uji cluster ada namanya cluster randomized RCT ada uji lapangan namanya field trip ada uji komunitas namanya community trial nah, istilah-istilah itu dikenal dengan uji klinis jadi nanti kalau ada design uji klinis itu yang namanya RCT kemudian kalau dalam unit studinya adalah individu kemudian kalau Anda membaca artikel ada studinya adalah prevalensi itu adalah istilahnya adalah uji cluster atau dikenal dengan nama cluster randomized control trial itu istilah-istilah yang dikenal atau kita tulis kita lihat di dalam berbagai jurnal kemudian unit studinya siapa? kelompok nah, kemudian ada uji lapangan ada kasus referensi kemudian uji komunitas adalah studi intervensi komunitas atau komunitas orang sihat inilah uji unit studi ini adalah tipe eksperimental ketika kita belajar tentang studi epidemiologi ini yang jelas kita jelaskan di dalam rancangan penelitian nah kita lagi kita bahas tentang RCT itu apa jadi rancangan RCT itu adalah eksperimental eksperiment dengan desain di mana ada sebuah intervensi ini dilakukan secara individu jadi percoba contohnya adalah percobaan obat baru melihat efektif gas vaksin tapi perlakuannya adalah pada individu bukan pada kelompok jika kemudian Anda melihat RCT desainnya maka dipastikan intervensinya adalah perlakuan pada uji klinisnya itu adalah pada individu namun jika kita melihat atau membaca namanya klaster RCT maka intervensinya adalah dilakukan pada secara kelompok sehingga untuk melihat seperti untuk melihat efektivitas promosi atau pelayanan kesehatan dan seterusnya ini namanya klaster RCT sama-sama perlakuan tetapi perlakuannya adalah yang satu pada RCT itu pada kelompok individu kemudian klaster RCT adalah perlakuannya pada kelompok nah apa perbedaan mendasar yang pertama dari sisi siapa yang dirandem kelompok mana yang di klaster ya kalau klaster ya tentu yang dirandem adalah kelompok atau klasternya tetapi kalau RCT kalau individu yang di klaster siapa ya individunya atau personalnya bagaimana kejadian intervensinya nah sering dilakukan kelompok RCT itu klaster RCT itu sering dilakukan pada level kelompok contohnya bus kasmas desa rumah sakit dan seterusnya tetapi kejadian intervensi pada RCT tidak pada klaster ini pada tingkatan individu kemudian ukuran sampelnya berapa sih ukuran sampel tentu di dalam klaster RCT harus memperhitungkan nilai korelasi dalam klaster itu sendiri namun pada RCT khususnya pada individu tadi adalah ukuran sampelnya adalah mengasumsikan setiap orang itu mandiri atau independen nah bagaimana analisisnya tentu analisisnya di dalam klaster RCT harus mempertimbangkan memperhitungkan klasternya tetapi pada individu randomness trial atau RCT mengasumsikan setiap orang itulah penjelasan tentang RCT yang tentu tidak terlalu beda dengan penelitian eksperimen yang selain tetapi RCT sering digunakan pada uji klinis khususnya di dalam bidang kedokteran atau bidang keberawatan atau bidang kesehatan yang lain itulah yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua terima kasih sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati